Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bersama saya Hadi Kurniawan para mahasiswa sekalian yang berbahagia pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas terkait bagian pertama ya yaitu larutan, konsentrasi larutan dan juga pembuatan larutan nah sebagaimana kita ketahui bersama bahwa materi yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya itu sangat penting ya sebagai dasar dalam melakukan analisis kuantitatif nah saya harapkan mahasiswa dapat menjelaskan konsep tersebut dan juga mampu membuat larutan dengan berbagai macam konsentrasi untuk berbagai keperluan salah satunya nanti untuk pekerjaan di laboratorium penelitian dan lain sebagainya nah serta selain memiliki kemampuan untuk membuat larutan dengan berbagai macam konsentrasi baik membuat larutan dari bahan padatan maupun dari cairan ya atau larutan yang pekat juga diharapkan mahasiswa mampu mengkonversi atau membuat larutan dari satu konsentrasi ke konsentrasi lainnya selain itu penting juga untuk mengetahui teknik penimbangan pengukuran pemilihan alat-alat yang sesuai untuk tujuan analisis bagaimana yang telah kita bahas pada bagian pertama yang lalu nah semua hal itu penting untuk ketepatan dan ketelitian serta meminimalisir kesalahan galak ataupun error ya dari pekerjaan analisis di laboratorium nah serta pekerjaan kefarmasian terutama pekerjaan analisis farmasi penelitian dan pekerjaan pekerjaan di laboratorium lainnya nah baik mahasiswa sekalian kita akan melanjutkan pengantar analisis farmasi ya pada hari ini prinsip dasar analisis kuantitatif bagian kedua nah pada bagian kedua ini kita akan membahas tahapan-tahapan dalam analisis kimia kuantitatif kemudian kita akan membahas analisis kuantitatif dimana dalam hal ini khususnya adalah analisis kuantitatif konvensional nah di dalamnya nanti kita akan melihat penggolongan analisis kuantitatif kemudian sebagai pengantar juga kita akan membahas metode analisis titrimetri atau volumetri dan juga analisis grafimetri baik mahasiswa sekalian yang berbahagia dimanapun anda berada mari kita langsung saja belajar dan menyimak materi prinsip dasar analisis kuantitatif bagian kedua ini dan selamat menyaksikan nah kita lanjutkan ke bagian yang pertama dari pertemuan kita hari ini yaitu terkait prosedur kimia analitik biasanya diklasifikasikan dengan dua cara nah yang pertama berdasarkan tujuan analisis kemudian yang kedua berdasarkan metode yang digunakan nah berdasarkan tujuan analisis analisis itu terbagi menjadi dua ada analisis kualitatif dan analisis kuantitatif analisis kualitatif sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dan pada hari ini ya bagian kedua kita akan membahas analisis kuantitatif sebagai pengantar nah selanjutnya berdasarkan metode yang digunakan analisis analisis dapat dibedakan menjadi metode konvensional dan juga metode yang modern atau instrumental instrumentasi ya menggunakan instrumen-instrumen yang canggih dan modern nah pada metode konvensional itu meliputi metode titrimetri atau volumetri kenapa disebut volumetri karena pada metode titrimetri ini akan dihasilkan volume untuk menetapkan konsentrasi nah selain itu metode konvensional juga selain titrimetri yaitu analisis grafimetri ya nah sementara untuk metode modern yang menggunakan instrumen nah itu seperti elektrokimia spektrofotometri kromatografi nah selanjutnya mari kita mengingat kembali ya dalam kimia analitik itu mencakup dua aspek nah yang lalu kita sudah melihat kualitatif dan yang sekarang kita membahas kuantitatif nah kualitatif itu untuk melihat ada atau tidaknya dari suatu analit ya nah sementara kalau kuantitatif berapa jumlahnya nah ini adalah kata kunci yang harus kita pegang terkait aspek kimia analitik nah selanjutnya masuk ke kimia analisis kuantitatif itu merupakan suatu metode analisis yang bertujuan untuk mengetahui berapa banyak jumlah kadar atau konsentrasi suatu zat tertentu atau analit yang terkandung dalam suatu sampel yang kita akan analisis nah di mana tahapan-tahapan yang harus kita perhatikan dalam proses analisis ini setidaknya ada lima tahap utama ya yang pertama pemilihan suatu sampel yang dianalisis jadi sampelnya itu perlu kita pilih bagaimana cara pemilihan sampel kemudian ketika sampel tersebut diperoleh tahap yang kedua adalah pelarutan sampel nah selanjutnya konversi analit menjadi suatu bentuk yang cocok untuk diukur nah yang keempat dilakukan pengukuran dan yang kelima perhitungan dari hasil pengukuran yang telah dilakukan sebelumnya ini adalah lima tahap utama dari proses analisis nah kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan tahapan dalam analisis kimia kuantitatif sebelumnya mari kita simak dulu mari kita lihat problem problem yang bisa mahasiswa sekalian lihat di layar nah problemnya adalah seorang mahasiswa bermaksud menentukan kadar merkuri dalam sediaan kosmetik yang beredar di kota X misalnya nah pertanyaannya adalah sebagai seorang analis ya bagaimana cara atau tahapan-tahapan yang dilakukan mahasiswa tersebut untuk menentukan kuantitas merkuri dalam kosmetik tersebut karena yang diinginkan disini adalah menentukan kadar merkuri berarti tidak hanya sekedar menentukan ada atau tidaknya merkuri dalam kosmetik tapi berapa kadar jumlah atau konsentrasinya yang terdapat dalam kosmetik tersebut nah bagaimana caranya tahapan-tahapan yang harus dilakukan mahasiswa tersebut untuk menjawab atau menyelesaikan untuk memberikan solusi terkait dengan problem ini nah untuk menyelesaikan problem tersebut maka seperti yang telah disampaikan sebelumnya tadi ada langkah-langkah tahapan-tahapan yang harus dilakukan mulai dari sampling pengubahan cuplikan atau sampel menjadi bentuk yang sesuai untuk diukur kemudian pengukuran baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan perhitungan serta interpretasi data hasil pengukuran nah mari kita lihat penjelasan dari setiap tahap dalam analisis kimia tersebut ya nah yang pertama dimulai dari sampling nah sampling itu sendiri adalah suatu kegiatan untuk mengambil sebagian dari materi atau objek yang akan dianalisis misalnya tadi merkuri dalam sediaan kosmetik maka kita harus melakukan sampling nah dimana sampling tersebut ya merupakan tahapan awal dan penting yang harus dilakukan dalam analisis kimia kuantitatif nah yang penting diperhatikan adalah pengambilan sampling tersebut harus representatif artinya dapat mewakili keseluruhan materi yang akan kita analisis tentu tidak juga seluruh kosmetik di kota tersebut kita teliti kita analisis selain tidak efektif efisien ya membuang banyak waktu dan itu bukan teknik yang baik ya maka tekniknya adalah harus sampling cuman persoalannya bagaimana cara menyampling itu nah kata kuncinya adalah harus representatif nah ketika akan menganalisis kadar merkuri dalam sediaan kosmetik yang beredar di kota X misalnya bagaimana problem tadi maka perlu dilakukan pengambilan sampel dari beberapa titik nah sehingga sampel yang kita ambil dapat mewakili populasi kosmetik yang beredar di kota tersebut nah pengambilan sampel tersebut perlu memperhatikan teknik pengambilan sampling nah ini adalah titik kritis yang harus kita perhatikan ya nah bagaimana jika sampel tersebut berwujud padat nah tidak berbentuk cairan atau larutan yang langsung misalnya kita ukur ya nah sampel yang berwujud padat maka sampel tersebut harus digerus terlebih dahulu atau digiling ya selanjutnya dilakukan pengayakan menggunakan ayakan yang berukuran mesh untuk mendapatkan sampel yang homogen nah ini juga penting diperhatikan bahwa sampelnya harus homogen apabila jumlah sampel yang diambil itu banyak nah sedangkan yang kita butuhkan hanya sedikit nah maka sampel homogen tersebut dikumpulkan menjadi kerucut ya ini seperti ini analoginya kita buatlah sampel tersebut seperti kerucut kemudian ujung kerucut tersebut kita tekan ya sehingga seperti ini mendatar lalu kita bagi 4 bagian yang sama dengan cara menarik 2 garis tengah yang saling tegak lurus nah kurang lebih tampak atasnya seperti ini ya kita tarik 2 garis lurus yang saling tegak lurus kemudian apa yang kita lakukan nah bagian yang berseberangan kita ambil sebagai sampel nah kemudian apabila jumlah tersebut masih banyak maka kerjakan dengan cara yang sama seperti sebelumnya tadi sehingga jumlah sampel yang digunakan dapat mewakili populasi nah tahapan yang kedua atau selanjutnya adalah pengubahan cuplikan sampel yang telah kita ambil tadi yang mewakili populasi menjadi bentuk yang sesuai untuk diukur nah sampel itu ada 2 bentuk ya ada cair atau bisa juga berbentuk padatan nah kalau cair ya ini relatif mudah penyiapannya ya karena apa tinggal dilakukan prekonsentrasi atau kita tinggal mengencarkan atau memekatkan dengan cara ekstraksi dan pelarutan kembali ya jadi langsung bisa dikerjakan kalau padatan maka ada satu langkah yang harus dilakukan yaitu sampel diubah menjadi bentuk yang dapat diukur yaitu dibuat menjadi suatu larutan nah maka ada dua cara disini ada cara basah untuk mengubah cuplikan atau sampel tertadi ya ada juga cara yang kering nah sebelumnya kita lihat cara yang basah sampel padat itu dilarutkan dalam akuades atau juga asam misalnya HCl asam klorida HNO3 dan H2SO4 asam sulfat nah atau HClO4 nah karena apa? asam mampu bertindak sebagai oksidator ataupun zat pengomplek nah selain itu selain akuades asam ya dapat juga menggunakan air raja misalnya campuran HCl dan HNO3 dengan perbandingan 3 banding 1 itu biasanya untuk melarutkan emas misalnya kalau yang ingin diukur adalah ini ya nah logam yang tahan terhadap air ataupun asam ya seperti silikat nah maka kita harus cari pelarutan yang lain nah misalnya dengan basah nah Natrium karbonat ataupun Na2O2 nah sampel yang mengandung senyawa organik biasanya dilakukan pengeringan dan pengabuan sebelum dilarutkan dengan asam nah kita lanjutkan selain cara basah tadi untuk mengubahnya ke bentuk yang sesuai untuk diukur bisa juga cara kering yaitu sampel dipijarkan kemudian dilarutkan dalam akuades atau asam nah hal lain juga yang penting untuk diperhatikan dalam analisis ini adalah interferensi gangguan matrik ya yang tidak diinginkan nah agar apa agar tidak mengganggu proses analisis yang dilakukan misalnya pada penentuan magnesium secara grafimetri menggunakan zat pengendap oksalat nah jika dalam sampel terdapat juga ion besi atau Fe selain Mg yang akan dianalisis maka ion tersebut bisa mengganggu proses analisis nah misalnya akan menurut turut mengendap ya sebagai besi oksalat nah maka ion besi diendapkan terlebih dahulu sebagai hidroksida pada pH 6,5 nah ini adalah caranya bagaimana agar besi tadi yang terdapat di dalam sampel itu tidak mengganggu pengukuran magnesium maka besinya kita endapkan terlebih dahulu dengan pH yang sesuai 6,5 itu ya nah karena pada pH ini Mg tidak mengendap sedangkan Fe atau besi akan mengendap sebagai hidroksida nah sehingga kedua ion tersebut dapat dipisahkan nah ini penting juga untuk diperhatikan agar tidak mengganggu dalam proses analisis ataupun hasil yang nanti kita dapatkan nah tahapan yang selanjutnya yaitu pengukuran nah tahap selanjutnya melakukan pengukuran metode analisis kuantitatif konvensional itu kan terdiri dari grafimetri dan titrimetri nah sebagian besar orang memang memilih metode fisikokimia yang melibatkan instrumen yang canggih modern ya nah tadi kan berdasarkan metode ada yang konvensional tradisional ada yang modern atau instrumental karena apa lebih efisien efektif mudah dan cepat dalam pengoperasian ya namun tentunya tiap metode itu tentu punya kelebihan dan kekurangan sehingga perlu kita pertimbangkan metode itu dipilih apa pertimbangannya nah misalnya ketika ada metode konvensional yang mudah murah tersedia juga efektif tanpa harus menggunakan metode analisis instrumentasi ya maka metode tersebut bisa menjadi pilihan jadi tidak harus selalu menggunakan metode instrumentasi ya yang modern jadi disesuaikan pertimbangan apa yang kita berikan ya untuk memilih metode tersebut nah selanjutnya perhitungan serta interpretasi data hasil pengukuran ini adalah tahap terakhir dalam kegiatan analisis kimia ya nah yaitu mengolah dan menaksir data hasil analisis sehingga bisa bermanfaat bisa digunakan oleh semua orang nah namun perlu diingat dan diperhatikan juga kemungkinan adanya kesalahan galat error ya dalam pekerjaan analisis memang tentunya hal ini tidak bisa dihindari sebaik apapun ya kita melakukan kegiatan analisis pasti ada celah-celah terjadinya kesalahan galat ataupun error ya entah itu dari alat atau dari bahan dan sebagainya termasuk juga human error namun kita harus perhatikan kesalahan-kesalahan apa yang bisa ditoleransi dan kesalahan-kesalahan apa yang sifatnya patal sehingga analisis tidak bisa diterima hasilnya nah karena apa kesalahan atau galat tersebut dapat mempengaruhi hasil pengukuran jadi semakin jauh hasil pengukurannya dengan kondisi atau keadaan yang sesungguhnya atau sebenarnya semakin jauh dari hasil yang sebenarnya ya maka semakin besar errornya semakin jelek ya hasil analisis yang dilakukan nah pada bagian yang selanjutnya kita akan melihat penggolongan analisis kuantitatif analisis kuantitatif ini tujuannya kan menentukan kuantitas suatu komponen penyusun sampel atau menentukan kadar jumlah konsentrasi dari suatu analit dalam sampel ya nah dimana analisis ini kuantitatif ini dapat dilakukan atau dapat digolongkan menjadi dua bisa konvensional bisa instrumentasi berdasarkan metodenya nah analisis kuantitatif konvensional itu melibatkan proses kimia nah sementara analisis kuantitatif instrumentasi melibatkan proses fisika nah menggunakan prinsip interaksi materi dengan energi dalam pengukurannya yang tentunya nanti analisis kuantitatif instrumentasi akan dibahas dalam mata kuliah khusus misalnya kimia analisis 2 ataupun mata kuliah analisis instrumentasi atau instrumentasi ya atau instrumental nah ini adalah contoh metode analisis yang menggunakan instrumentasi misalnya spektrofotometri yuta violet spektrometri serapan atom atau AAS spektrofotometri infrared dan sebagainya nah ini adalah beberapa contoh ya metode analisis instrumentasi atau instrumental yang menggunakan alat-alat canggih nah misalnya spektrofotometri kromatografi dan elektroforesis dimana spektrometri aja nanti terdiri dari beberapa macam ya ada UVFIS IR kemudian AAS nah kromatografi nanti juga ada KLT kemudian GISI KCKT dan juga elektroforesis dimana masing-masing perlu difahami prinsip dari masing-masing metode nah dan juga keterangan-keterangan yang diberikan disini itu juga perlu diperhatikan namun tentunya pembahasan metode analisis instrumental ini akan dibahas di mata kuliah tersendiri dan pada pertemuan kali ini hanya sebagai pengantar dan pengenalan bahwa ada metode analisis instrumentasi dengan prinsip masing-masing yang harus kita fahami silahkan bisa dilihat di layar baik kita lanjutkan perbandingan antara metode analisis konvensional dengan instrumentasi itu juga dapat dilihat di tabel berikut ya nah dari keperluan analisisnya ukuran sampel preparasi sampel jumlah sampel gangguan-gangguan analisis dan penggunaan waktu misalnya disini konvensional nah kalau untuk keperluan analisis kurang membadai untuk keperluan analisis rutin kalau instrumentasi dirancang untuk analisis rutin ya mungkin dikarenakan kelebihannya tadi yang cepat mudah dan sebagainya ya tentunya kekurangan-kekurangannya juga masing-masing metode memiliki misalnya perlu apa namanya operator yang bisa mengoperasikan alat-alat tersebut ya kemudian dari segi ketersediaan alat kemudian biaya dan sebagainya kemudian dari ukuran sampel kalau konvensional analisisnya makro dan semi mikro kalau instrumental analisisnya jenis semi mikro mikro dan nano jadi sampelnya lebih kecil ya ukurannya preparasi sampelnya kalau konvensional diubah menjadi analit yang siap di analisis sehingga tidak dapat dipakai lagi jadi hanya sekali penggunaan sementara kalau instrumental sampel tidak selalu didestruksi sehingga sampel dapat digunakan berulang kali nah atau digunakan kembali untuk kriteria jumlah sampel ya kalau metode konvensional kurang mampu menganalisis beberapa konstituen secara simultan atau serentak ya sementara instrumentasi mampu nah menganalisis secara simultan kemudian gangguan-gangguannya kalau konvensional tentunya relatif lebih banyak nah sehingga seringkali memerlukan tahap pemisahan nah sementara kalau metode instrumentasi cukup banyak ya metode instrumentasi yang tidak memerlukan pemisahan karena metode itu menggunakan sifat fisik yang sangat spesifik nah kalau untuk waktu waktunya relatif lama sementara instrumentasi relatif lebih singkat ya terlepas dari kelebihan dan kekurangan maka kita perlu memahami prinsip-prinsip untuk pemilihan suatu metode nah jadi tabel di atas tadi menunjukkan masing-masing metode itu tentunya punya kelebihan dan kekurangan sehingga perlu kita pertimbangkan untuk memilih metode analisis yang tepat sesuai dengan kebutuhan kita nah untuk analisis konvensional itu tentunya menggunakan alat-alat yang sederhana misalnya volumetri dan grafimetri nah berikut ini adalah metode yang dimaksud ya untuk grafimetri prinsipnya adalah perbedaan bobot tetap saat ditimbang nah diperhatikan bobot tetap jadi disini ada sesuatu yang ditimbang nah umumnya pada analisis sekadar abu dan susut pengeringan nah juga diperhatikan dikatakan bobot tetap itu berdasarkan farmakope bagaimana misalnya dalam oven 105 derajat selama 30 menit misalnya hingga bobot konstan penimbangan pertama dan kedua dengan selisih penimbangan 0,5 miligram misalnya seperti itu nah selanjutnya ada juga titrasi titrasi bebas air reaksi asam basah yang dapat diganggu oleh adanya air misalnya ini untuk analisis asam dan basah yang lemah ada juga nitrimetri reaksi diazotasi menimbulkan perubahan warna nah kata kuncinya digunakan untuk analisis nitrit dan senyawa turunan sulfanilamid kemudian ada juga metode kompleksometri ya prinsipnya dengan reaksi kompleks antara EDTA sehingga menimbulkan warna misalnya digunakan untuk analisis logam yang valensi 2 dan 3 jadi silahkan masing-masing metode ini diambil kata kunci-kata kuncinya digunakan untuk apa dan prinsipnya bagaimana untuk titrasi redok tentunya ada reaksi redok di dalam larutan nah misalnya untuk analisis CE ya permanganometri iodo-iodimetri nah kemudian titrasi pengendapan kelarutan senyawa hasil reaksi yang mudah mengendap misalnya analisis argentometri untuk kadar NACL yang ingin kita tetapkan kemudian titrasi netralisasi atau asidi alkalimetri reaksi asam basa yang tidak diganggu air nah misalnya digunakan untuk analisis basa dan asam kuat jadi sedikit berbeda dengan titrasi bebas air tadi jadi silahkan metode-metode analisis konvensional ini yang selanjutnya akan dibahas satu per satu nah tapi untuk pertemuan kali ini kita hanya pengantar dari metode-metode analisis kuantitatif ini khususnya konvensional oke analisis kuantitatif konvensional itu tadi sudah kita sebutkan terdiri dari analisis grafimetri dan titrimetri atau juga disebut volumetri nah prinsipnya bagaimana dari masing-masing metode ini tadi juga sudah dilihat di tabel ya nah untuk grafimetri itu sampel berarti harus dilarutkan ini prinsipnya dengan pelarut yang sesuai kemudian ditambahkan zat pengendap nah endapan yang terbentuk selanjutnya disaring dicuci dikeringkan atau bisa dipijarkan tadi yang cara kering ya dan setelah dingin ditimbang sampai diperoleh bobot atau berat yang konstan ini kata kuncinya harus memperoleh bobot yang konstan nah kemudian ada prinsip analisis titrimetri atau volumetri dimana larutan sampel itu dititrasi dengan larutan yang konsentrasinya sudah diketahui dengan tepat yang kita sebut dengan larutan standar atau larutan baku untuk bereaksi secara kuantitatif secara stoichiometri dengan larutan analit nah jumlah analit dalam sampel itu ditentukan dengan mengukur volume larutan maka juga disebut nanti dengan analisis volumetri karena nanti dihasilkan volume tertentu dimana dari volume itu tadi kita bisa menentukan jumlah analit atau konsentrasi yang kita inginkan nah sehingga tercapai titik ekivalen itu tadi nah mari kita simak selanjutnya untuk analisis grafimetri nah disini ada contoh mengukur volume memasukkan larutan ya kemudian prinsipnya juga tadi sudah dijelaskan nah larutan zat yang tidak diketahui komposisinya itu sampel awal misalnya di dalam air apa yang ingin kita tentukan komposisinya dalam air ini misalnya kemudian biarkan bereaksi dengan zat lain sehingga membentuk endapan nah misalnya diberikan zat-zat tertentu sehingga terbentuklah endapan jadi kita harus berusaha mengendapkan larutan yang ingin kita analisis tadi kamu perlu diperhatikan ketika ada endapan yang mungkin mengganggu tadi seperti MG ya contoh sebelumnya tadi dan FE ya maka harus dilakukan suatu tindakan-tindakan tertentu untuk memisahkan agar terhindar dari gangguan atau matrik selanjutnya saring nah disaring dan dikeringkan lalu ditimbang endapan tersebut kemudian gunakanlah rumus kimia dan massa jumlah dari endapan untuk menentukan jumlah dari ion dari sampel awal jadi nanti ada rumus-rumus tertentu yang kita gunakan untuk menimbang berapa nanti komposisi atau konsentrasi yang kita dapatkan dari analisis grafimetri ini dari sampel tadi yang kita dapatkan hasil kita menimbang dari endapan nah selanjutnya selain grafimetri juga ada metode analisis titrimetri nah yang merupakan salah satu metode analisis kuantitatif konvensional nah titrasi ini sendiri merupakan metode penetapan konsentrasi suatu larutan menggunakan larutan baku atau standar yang sudah diketahui konsentrasinya nah perhitungan yang terdapat dalam metode analisis titrimetri ini berdasarkan hubungan stoichiometri dari reaksi kimia yang terjadi nah apa sih itu stoichiometri nah perhitungan kimia yang menyangkut hubungan kuantitatif zat yang terlibat dalam reaksi jadi nanti pada proses titrasi itu kita akan memperoleh hubungan stoichiometri dari reaksi kimia tadi antara zat yang ingin kita tetapkan atau analit ya kita tetapkan konsentrasinya kita titrasi lah dia dengan suatu larutan yang sudah diketahui konsentrasinya yang biasanya disimpan di buret ya kemudian analitnya kita masukkan atau kita simpan di Erlenmeya nah selanjutnya bisa di peroleh volume titran yang digunakan untuk bereaksi sempurna dengan analit selanjutnya bisa dihitung berapa konsentrasi atau kadar dari analit yang ingin kita tetapkan nah mari kita lanjutkan metode analisis titrimetri prinsipnya kita ulang kembali lagi ulang lagi ya metode analisis titrimetri itu berdasarkan reaksi kimia antara larutan analit yang kita ingin tetapkan kadarnya dengan larutan titran atau larutan standar larutan baku yang sudah kita ketahui konsentrasinya misalnya disini larutan analit kita berikan notasi A mana ini konstantannya koefisiennya dan disini larutan titran atau yang digunakan untuk mentitrasi pentiter nah ini T dengan koefisiennya dan akan menjadi produk jadi kita harus bisa mereaksikan reaksi ini dan juga kestaraan reaksinya penting untuk kita perhatikan nah pada reaksi tersebut ya sebanyak A mol analit A nah misalnya ini A mol analit A bereaksi dengan T mol titran T menghasilkan produk nah larutan analit itu itu sendiri adalah larutan yang akan ditentukan kuantitasnya konsentrasinya atau jumlah jumlahnya ya sementara titran pentiter itu adalah larutan standar atau larutan baku yang sudah diketahui konsentrasinya yang digunakan untuk menitrasi analit atau titrat nah larutan standar itu sudah diketahui konsentrasinya dengan pasti nanti larutan standar ada larutan standar primer dan juga larutan standar sekunder yang nanti akan kita bahas selanjutnya nah ini adalah gambaran contoh alat titrimetri ya ada buret tentunya perhatikan buret atau alat yang akan kita gunakan sebelumnya sudah dibahas sesuaikan dengan volume dan juga ketelitian alat ini nah karena berbagai macam ukuran dari buret ini kemudian ini ada kran yang bisa digunakan untuk mengeluarkan titran dari buret dan ini ada Erlenmeyer dimana tempat sampel ya misalnya di sini asam misalnya atau basah nah tentunya untuk memegang buret ini ada suatu klaim dan statif ya nah suatu larutan yang telah diketahui konsentrasinya secara pasti itu kita sebut tadi dengan larutan standar yang mana kita masukkan ke dalam buret buret ini juga ada yang transparan ya atau ada juga yang gelap jadi sesuaikan disesuaikan dengan zat apakah mudah teroksidasi atau tidak nah lalu ditambahkan sedikit demi sedikit kelarutan yang tidak diketahui jadi perhatikan juga teknik bagaimana caranya kita melakukan proses titrasi karena itu sangat penting nah teknik menggunakan titrasi itu juga penting untuk diperhatikan jadi kita teteskan sedikit demi sedikit larutan titran yang ada di buret ini ke Erlenmeyer yang berisi larutan yang ingin kita ketahui konsentrasinya kemudian kita kocok kita goyang sambil digoyang sambil dititrasi nah sampai semua analit habis bereaksi atau reaksi kimia antara kedua larutan tersebut berlangsung sempurna atau stoichiometri atau mencapai titik ekivalen nah yaitu titik yang diperoleh atau suatu keadaan dimana bahan-bahan tersebut habis bereaksi dapat ditentukan dengan stoichiometri nah jadi ini adalah reaksi kimia yang terjadi misalnya antara titran dan analit harus habis bereaksi nah terus bagaimana kita mengetahui bahwa proses titrasi itu sudah habis bereaksi dan kapan kita harus mengakhiri proses titrasi ini sementara reaksi kimia itu kan tidak bisa kita amati dengan mata maka kita perlu sesuatu yang kita sebut dengan indikator nanti ada kita kenal ada titik ekivalen ada kita kenal juga dengan TAT titik akhir titrasi nah proses menambahkan larutan standar dari buret tadi sampai reaksi itu berlangsung sempurna itu yang kita sebut dengan titrasi makanya metode ini disebut dengan metode titrimetri atau volumetri karena ada sejumlah volume yang akan dihasilkan untuk menetapkan konsentrasi analit nah titik di mana keadaan jumlah titran yang ditambahkan tadi sedikit demi sedikit ke analit sampai dia tepat bereaksi sempurna secara stoichiometri nah itu disebut dengan titik ekivalen atau titik akhir teoritis nah bedakan dengan titik akhir titrasi ya titik akhir teoritis artinya secara teori dia sudah memenuhi atau bereaksi secara sempurna nah namun tentunya titik ini tidak bisa diamati dengan mata maka nanti untuk membantu mengakhiri proses titrasi maka kita kenal dengan titik akhir titrasi dengan bantuan indikator sehingga larutan bisa berubah warna nah walaupun pada praktiknya ya saat terjadi titik ekivalen ini memang sulit untuk ditentukan kenapa? karena mata tidak bisa mengamati reaksi kimia yang terjadi kapan suatu titran dan analit itu bereaksi sempurna secara stiokometri kita tidak bisa mengamati tidak bisa melihat nah jadi bagaimana solusinya? nah sebagaimana yang sudah disampaikan tadi kita perlu indikator yang mana nantinya kita mengakhiri titrasi itu karena adanya perubahan warna nah karena titik ekivalen ini tidak dapat diamati dengan mata maka tadi kita perlu indikator dimana tetesan berlebih dari titran tadi itulah yang akan berikatan dengan indikator membentuk suatu komplek sehingga terdapat atau timbulah perubahan warna nah dengan adanya perubahan warna tadi yang disesuaikan dengan jenis indikatornya ya perubahan warna tersebut sesuai dengan trayek pH tertentu nah itulah sebagai tanda bahwa kedua larutan tersebut telah mengalami reaksi sempurna secara stoichiometri jadi bahan habis bereaksi secara stoichiometri atau titik akhir teoritis atau sudah mencapai titik ekivalen nah pada titik inilah dimana terjadi perubahan warna karena adanya indikator yang ditambahkan nah itu yang kita sebut dengan titik akhir titrasi sehingga kita dapat mengakhiri proses titrasi nah itulah yang kita sebut dengan titik akhir titrasi nah ini adalah eh gambaran ya dimana buret kemudian diisi dengan suatu larutan pentitrasi atau pentiter atau titran kemudian ini ada kran untuk mengeluarkan larutan standar yang ada di buret kemudian Erlenmeyer ini tempat analit atau titrat ya atau sampel dan kita juga ada indikator yang kita teteskan nanti ke dalam larutan sampel yang akan dititrasi nah karena adanya indikator inilah tadi sehingga larutan dapat berubah warna bagaimana perubahan warna yang diinginkan yaitu perubahan warna yang terjadi itu perubahan warna yang eh eh equivalent point ya atau dia berubah warnanya eh tetap nah tapi jangan sampai berlebihan yang membuat titik akhir titrasi itu jauh berbeda dari titik ekivalen sehingga warnanya semakin pekat nah ini terlalu berlebihan sehingga nanti akibatnya volume yang dihasilkan berlebih nah akibat lanjut adalah kalau volume dihasilkan berlebih konsentrasi yang diperoleh nanti juga akan berlebih diakibatkan apa kita tidak hati-hati dalam proses titrasi jadi penting untuk memperhatikan teknik kita melakukan titrasi nah tapi kalau yang sebelumnya ini juga tidak cukup ya karena ini masih belum tampak perubahan secara menetap ya secara konstan bisa jadi nanti warnanya muncul pink setelah kita goyang ternyata pinknya hilang nah itu harus hati-hati artinya larutan tersebut hampir mengalami kesetimbangan ya maka disini harus diperhatikan betul tetesan demi tetesan bahkan dalam teknik titrasi ini kita mengenal dengan prinsip setengah tetes apa itu artinya nah nanti tetesan tersebut menetes berada di ujung buret ini tapi dia belum menetes nah nanti kita bisa semprot dengan aquades sehingga dia jatuh ke dalam Erlenmeyer nah itulah yang prinsip tadi setengah tetes itu untuk memastikan bahwa titran yang kita tambahkan ke analit dalam Erlenmeyer itu tidak berlebihan tapi juga dia sudah mencapai titik eee 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 nah jadi harapan kita titik akhir titrasi itu tadi mendekati titik ekevalen karena titik ekevalen itu adalah titik dimana titran dan analit habis bereaksi secara stoichiometri namun ya kenapa dia bisa berubah warna tadi karena adanya indikator indikator ini mengikat tetesan berlebih dari biuret sehingga membentuk komplek nah ketika terlalu banyak kelebihan dari titran yang berikatan dengan indikator mengakibatkan warnanya terlalu pekat itu artinya sudah semakin jauh dari titik ekevalen berarti errornya atau galatnya dari kadar sesungguhnya semakin jauh itu tidak kita harapkan oke ya nah itu tadi yang kita sebut dengan titik akhir titrasi dimana perubahan warna yang konstan akibat adanya indikator yang bereaksi dengan pentiter atau titran yang ada di biuret tadi nah itulah kita sebut dengan titik akhir titrasi sehingga volume titran yang diperoleh tadi yang bereaksi dengan titrat atau analit yang ada di ellenmeyer selanjutnya bisa digunakan untuk analisis kuantitatif dalam hal ini menentukan menetapkan konsentrasi analit atau sampel atau kita sebut juga dengan titrat nah oleh karena volume titran yang dihasilkan inilah tadi titrimetri itu disebut juga dengan metode volumetri karena menghasilkan volume tertentu untuk menetapkan konsentrasi jadi titik ekevalen itu dapat diketahui melalui penambahan reaksi yang dapat memberikan perubahan secara visual ya yang jelas yang bisa diamati dengan mata karena sekali lagi titik ekevalen habisnya suatu bahan itu bereaksi secara kimia tidak bisa kita amati dengan mata maka kita perlu sesuatu reaksi yang dapat memberikan perubahan visual yang bisa diamati dengan jelas oleh panca indera kita yaitu nanti mengalami perubahan warna warna atau pembentukan kekeruhan nah reaksi yang ditambahkan itulah yang kita sebut dengan tadi indikator nah titik dimana terjadinya perubahan warna dalam larutan yang dititrasi tadi disebut titik akhir titrasi walaupun kita ketahui tadi idealnya titik akhir titrasi itu sama dengan titik akhir teoritis atau titik ekevalen namun kenyataannya tentu terdapat perbedaan nah kenapa karena titik akhir titrasi itu bisa diperoleh ketika ada kelebihan tetesan dari titran yang bereaksi dengan indikator berarti ada kelebihan tidak sama persis namun harus mendekati titik akhir titrasi itu dengan titik ekevalen nah agar tidak menimbulkan sesatan galat kesalahan error dari titrasi nah bagaimana pemilihan indikator kondisi eksperimen itu harus dilakukan secara cermat dan teliti karena indikator itu juga ada trayek pH tertentu perubahan warna dari satu warna ke warna yang lain nah berbagai macam misalnya ada metil jingga penofthalin dan sebagainya sehingga kesalahan yang muncul juga menjadi sekecil mungkin nah lalu bagaimana konsentrasi suatu larutan yang belum diketahui itu ditentukan melalui titrasi dengan larutan baku atau larutan standar yang sudah diketahui konsentrasinya nah itu ya jadi yang sudah diketahui konsentrasinya itu disebut larutan baku atau standar yang digunakan untuk menentukan konsentrasi melalui proses titrasi nah larutan standar itu sendiri ada primer ada larutan standar atau baku sekunder apa bedanya nah pembuatan larutan itu kan memerlukan ketepatan dan ketelitian ya agar hasil yang diperoleh itu tidak menyimpang dari hasil yang sesungguhnya itu harapan kita nah untuk keperluan analisis kuantitatif perlu dilakukan standarisasi atau pembakuan terhadap larutan standar sekunder yang akan digunakan untuk menetapkan kadar analit ya sebelum larutan tersebut atau larutan standar tersebut yang ada di buret itu digunakan untuk menetapkan kadar atau konsentrasi analit yang ada di Erlmeyer itu harus di standarisasi dulu larutan standarnya larutan standar sekunder yang digunakan itu tadi nah larutan standar dalam titrimetri itu punya peranan yang penting juga sebagaimana indikator tadi nah larutan standar itu kan dimana larutan tersebut telah diketahui konsentrasinya dengan pasti ya maka disebut dengan larutan standar atau larutan baku nah berarti konsentrasi larutan standar atau baku tersebut dijamin tepat dan akurat nah itu adalah salah satu persyaratan dari larutan eh standar ya nah maka kita lihat disini perbedaannya apa antara standar primer atau larutan baku primer dan sekunder nah larutan standar primer itu tadi sudah diketahui konsentrasinya dengan tepat akurat dan akurat itu dengan cara ditimbang tentunya suatu senyawa itu bisa dikategorikan sebagai larutan standar primer yang nantinya digunakan untuk menstandarisasi atau membakukan larutan standar sekunder itu punya persyaratan yang harus dipenuhi ya dia memiliki kemurnian yang sangat tinggi ya sekitar 100% kemudian bersifat stabil pada suhu kamar tidak mudah higroskopis dan sebagainya nah juga pada suhu pemanasan atau pengeringan dia stabil nah hal ini disebabkan umumnya senyawa standar primer itu dipanaskan dulu sebelum ditimbang misalnya kemudian ada mudah diperoleh tentunya tersedia ya di banyak tempat mudah didapatkan dan punya masa molar relatif yang tinggi ya kenapa untuk menghindari kesalahan relatif yang terjadi pada saat penimbangan semakin tinggi masa molarnya maka kesalahan relatif juga akan semakin berkurang dalam proses penimbangan karena larutan standar primer ini kan diperoleh konsentrasinya dengan tepat itu dengan cara menimbang maka ini penting persyaratan masa molar relatif yang tinggi nah penimbangan dengan masa yang besar akan lebih mudah dan memiliki kesalahan yang lebih kecil dibandingkan dengan kita menimbang suatu zat dengan masa yang kecil sekali maka potensi kesalahan juga akan semakin besar selanjutnya persyaratan yang harus dimiliki oleh standar primer itu memenuhi kriteria syarat-syarat titrasi yang akan kita jelaskan berikutnya oke kita akan lihat nanti kriteria syarat-syarat titrasi itu pada poin B oke sekarang kita lihat dulu selanjutnya nah berdasarkan persyaratan tersebut yang telah disebutkan sebelumnya maka masa senyawa yang dapat digunakan sebagai larutan standar primer itu antara lain ada AS2O3 KBRO3 KHC8H4O4 NA2CO3 dan NACL ini berdasarkan Day and Underwood 2001 nah senyawa-senyawa tersebut ditimbang dengan masa tertentu tentunya dengan perhitungan mol yang sudah kita pelajari pada bagian pertama kemudian dilarutkan juga sudah kita pelajari di pembuatan larutan sebelumnya dengan aquades dengan volume tertentu nah fungsi dari larutan standar tersebut misalnya ya arsen trioksida AS2O3 itu dipakai untuk membuat larutan natrium arsenide misalnya NAASO2 yang mana nanti digunakan untuk menstandarisasi membahkukan larutan natrium periodat NIO4 larutan iodine serium 4 sulfat dan sebagainya nah kemudian kalium bromat misalnya untuk menstandarisasi larutan natrium tiosulfat jadi itu kegunaannya kemudian contoh lagi kalium hidrogen petalat kadang juga ditulis KHP ya digunakan untuk menstandarisasi natrium hidroksida atau NOH kemudian natrium karbonat natrium tetraborat dipakai untuk menstandarisasi H2 SO4 HCL dan HNO3 misalnya NACL untuk menstandarisasi AgNO3 dan sebagainya jadi larutan-larutan standar primer ini tadi digunakan untuk menstandarisasi larutan standar sekunder yang selanjutnya larutan standar sekunder itu setelah dibakukan baru bisa digunakan untuk menetapkan kadar analit nah sementara larutan standar sekunder itu adalah yang konsentrasinya suatu larutan yang konsentrasinya itu diperoleh dengan cara menitrasi dengan larutan standar primer tadi yang sudah dibahas sebelumnya misalnya kita ingin menetapkan kadar asam cuka perdagangan ketika kita ingin menetapkan kadar asam cuka perdagangan yang kita masukkan ke dalam Erlenmeyer dan kita tambahkan indikator maka kita titrasi dia dengan larutan standar sekunder untuk menetapkan kadar asam cuka perdagangan tadi apa larutan baku atau sekunder yang digunakan karena yang digunakan adalah asam yang ingin ditetapkan analitnya maka digunakan larutan baku atau standar sekundernya itu adalah basa contohnya adalah NaOH karena dalam reaksi titrasi ini misalnya dalam titrasi netralisasi yaitu titrasi asam basa ya ada sampel asam dititrasi dengan basa demikian sebaliknya maka nanti akan dikenal ada titrasi acidimetri dan titrasi alkalimetri dalam kasus tadi ketika sampel asam kita ingin tentukan kadarnya misalnya asam cuka perdagangan apakah benar asam cuka perdagangan ini di label tertulis 5% 20% kita ingin tetapkan kita ingin analisis kembali apakah benar yang ditulis oleh produsen di dalam label tersebut sama setelah kita periksa nah itu kita titrasi dia dengan larutan standar sekunder NAOH maka itu disebut dengan metode titrasi alkalimetri mudahnya lihat di buret itu ada siapa kalau di buret itu ada basa ya maka dia alkalimetri kalau di buretnya itu asam sementara sampelnya di dalam Erlenmeyer itu basa ya di buretnya itu asam berarti acidimetri ya acid asam alkaline basa ya nah kita lanjutkan oleh karena itu tadi NAOH itu kan higroskopis sehingga tidak memenuhi persyaratan standar primer karena tadi salah satu persyaratan standar primer itu harus stabil pada suhu kamar sementara NAOH tidak memenuhi itu dia higroskopis mudah menyerap uap air dari lingkungannya sehingga NAOH tersebut harus dititrasi terlebih dahulu dengan asam oksalat karena NAOH itu adalah larutan standar sekunder maka dia dititrasi dibakukan dengan standar atau baku primer yaitu asam nah kalau basa dibakukannya dengan asam misalnya kalau NAOH dibakukannya dengan asam oksalat nah agar dapat dipakai sebagai larutan standar jadi begitu juga dengan H2SO4 HCl yang asam ya tidak bisa langsung digunakan sebagai larutan standar kecuali harus kita bakukan terlebih dahulu kita standarisasi terlebih dahulu dengan larutan standar primer NA2CO3 misalnya Natrium Karbonat misalnya nah jadi berdasarkan urayan tadi yang sudah disampaikan sebelumnya di awal nah analisis titiremetri ini merupakan salah satu metode analisis kuantitatif terutama kuantitatif konvensional atau tradisional ya yang dilakukan dengan menentukan volume larutan standar yang digunakan untuk bereaksi secara kuantitatif dengan larutan analit nah masa analit nanti dihitung dari volume larutan standar yang digunakan sampai terjadi reaksi sempurna tadi sudah disinggung ya dari volume titran yang diperoleh maka kita bisa menetapkan masa analit yang akan kita hitung nah berapa konsentrasi yang akan dihasilkan oke kita lanjut ke yang poin kedua setelah tadi poin A tentang prinsip metode titrimetri maka yang kedua atau B ini adalah persyaratan analisis titrimetri nah jadi suatu zat atau senyawa yang berada dalam bentuk larutan belum tentu dapat ditentukan dengan titrasi harus punya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat menentukan kuantitas suatu zat dengan cara titrasi apa itu persyaratannya nah ada beberapa persyaratan kita lihat yang pertama reaksi antara titran dengan analit harus stoichiometri artinya apa reaksi keduanya dapat ditulis dalam persamaan reaksi sederhana misalnya HCl plus KOH akan menghasilkan KCl H2O nah reaksinya itu stoichiometri dan sederhana yang telah diketahui dengan pasti reaksinya jadi produk reaksi antara titran dan analis analit itu tersebut harus diketahui secara pasti sehingga kita dapat menuliskan dan menyetarakan reaksinya nah sebagaimana contoh yang tadi sudah disebutkan HCl dan KOH tersebut menjadi KCl dan H2O nah masih ingat tadi ya sebelumnya ada persyaratan suatu senyawa bisa disebut dengan standar atau baku primer ada tadi memenuhi kriteria titrasi nah inilah dia kita lanjut disini ya yang sebelumnya sudah disampaikan maka kriteria-kriteria titrasi tadi yang pertama reaksinya stoichiometri dan bisa dibuat atau ditulis persamaan reaksinya secara sederhana dan pasti jadi kata kuncinya harus ada reaksi sederhana yang dapat dinyatakan dengan persamaan kimia nah itu persyaratan pertama dari metode dari analisis titrimetri itu ya yang kedua selanjutnya ya reaksi harus praktis jadi bisa berlangsung dalam sekejap sebentar cepat gitu ya reaksi antara titran dan analit harus cepat jadi hal ini untuk memastikan proses titrasi itu dapat berlangsung dengan cepat dan titik ekivalen juga dapat diketahui dengan pasti nah syarat yang berikutnya adalah tidak ada reaksi lain yang mengganggu reaksi antara titran dan analit dan ini harus harus dipastikan dan harus dihilangkan bagaimana caranya menghilangkan zat pengganggu nah contohnya bila kita melakukan titrasi asam asetat nah CH3COH asam cuka ya dengan NaOH maka tidak boleh ada asam lain selain H2SO4 nah kenapa tentunya adanya asam lain selain analit yang kita tuju akan mengganggu dan akan mempengaruhi proses reaksi tentunya asam yang lain itu bisa juga bereaksi dengan basah dari titran kita yaitu NaOH misalnya ada yang lain selain H2SO4 entah itu HCL atau asam-asam yang lain mengganggu reaksi antara asam asetat dengan NaOH misalnya dari mana titik kritis ini kita dapatkan contoh ketika kita ingin memipet asam H2SO4 sebentar ketika kita ingin menetapkan kadar asam asetat ya CH3COH ternyata ada asam lain yang mengganggu seperti H2SO4 atau HCL maka akan mempengaruhi reaksi antara asam asetat dengan NaOH loh dari mana H2SO4 dan HCL itu kita dapatkan maka titik kritis titik kritis tersebut harus kita perhatikan misalnya dari mana kita dapatkan dari penggunaan wadah dari penggunaan alat pipet yang kita gunakan misalnya sebelumnya kita gunakan untuk memipet asam asetat sampel kita itu pipet tersebut sudah kita gunakan untuk memipet asam yang lain nah sehingga ada cross-contamination ada kontaminasi dari asam yang lain ataupun senyawa-senyawa yang lain maka perlu untuk diperhatikan selain kita bisa memilih alat-alat yang baik kemarin sudah kita bahas di bab bagian pertama bisa memperhatikan titik kritis penimbangan pengambilan volume pengukuran pemilihan alat maka perlu kita perhatikan kebersihan alat-alat tersebut pastikan bersih dan kering nah ini penting untuk diperhatikan karena untuk menghindari tadi ya kesalahan atau galat dalam proses analisis simple sederhana tapi sangat mempengaruhi nah kita lanjutkan yang keempat bila reaksi antara titran dengan analit telah berjalan dengan sempurna artinya titran dan analit habis bereaksi maka harus ada sesuatu yang dapat digunakan memastikan hal tersebut ini sudah kita bahas tadi sebelumnya karena titik ekivalen titik akhir teoretis tidak bisa diketahui maka kita perlu sesuatu untuk memastikan bahwa reaksi antara titran dan analit itu habis bereaksi apa yang kita perlukan kita perlu indikator dimana penambahan indikator tersebut dapat menimbulkan perubahan warna sehingga zat yang dititrasi itu dikatakan sudah habis bereaksi dengan titran karena perubahan warna itu bisa muncul karena ada kelebihan sedikit tetesan dari titran yang bereaksi dengan indikator sehingga membentuk warna ya yang menunjukkan bahwa dia sudah mengalami habis reaksi sudah mengalami sudah melewati titik ekivalen maka yang kita sebut dengan titik akhir titrasi sehingga titrasi bisa kita akhiri nah namun harus diperhatikan teknik dalam menitrasi tadi agar apa jarak antara titik akhir titrasi dengan titik ekivalen itu dekat tidak jauh yang tadi ditunjukkan dengan perubahan warnanya yang sangat pekat dimana menandakan kelebihan titran itu sangat jauh dari yang seharusnya nah maka selain tadi reaksinya sederhana praktis cepat juga perlu harus tersedia indikator untuk menentukan titik akhir titrasi nah itu adalah beberapa persyaratan dalam metode analisis titrimetri yang kelima kestimbangan reaksi harus mengarah ke pembentukan produk sehingga dapat diukur secara kontitatif nah bila reaksi tersebut tidak mengarah ke pembentukan produk sulit untuk menentukan titik akhir titrasi maka apabila semua persyaratan tersebut dipenuhi maka dapat dianalisis sampel kita itu dengan metode titrimetri kalau persyaratan-persyaratan ini tidak dipenuhi berarti kita tidak bisa menggunakan metode titrimetri dan harus mencari metode lain sebagai alternatif oke kita lanjutkan titrimetri atau disebut juga dengan volumetri nah itu tadi merupakan analisis kimia kuantitatif ini sebagai rangkuman digunakan untuk menetapkan volume suatu larutan yang konsentrasinya telah diketahui dengan tepat yang kita sebut dengan larutan standar atau larutan baku yang diperlukan untuk bereaksi secara kuantitatif dengan larutan yang akan kita tetapkan konsentrasinya atau kita sebut dengan analit ya nah kemudian ada tiga komponen utama yang terlibat dalam metode tersebut ya metode titrimetri yaitu larutan standar atau larutan baku komponen kedua nanti kita lihat ya yang pertama ini kita sebut dengan titran yang bisa disimpan di buret nah larutan standar atau larutan baku tersebut yang kedua adalah larutan zat uji tentunya atau analit atau titrat nah yang ketiga indikator ini adalah komponen-komponen penting dalam metode titrimetri atau volumetri nah indikator itu larutan atau zat yang digunakan untuk membantu menetapkan titik air titrasi yang sudah kita bahas tadi sebelumnya ya nah larutan analit itu akan ditentukan konsentrasinya nah sementara larutan standar sudah diketahui konsentrasinya dengan tepat nah ada larutan baku primer atau standar primer ada sekunder yang sudah kita bahas tadi sebelumnya ada persyaratan-persyaratannya dan sebagainya sebagainya nah sebagai pengingat ya larutan baku primer larutan yang dibuat dengan melarutkan zat baku yang ditimbang secara seksama seksama bedakan dengan penimbangan kira-kira yang sudah kita bahas sebelumnya sampai volume tertentu ya secara seksama juga nah ini ada syarat-syarat yang sudah dibahas tadi sebelumnya jadi kita ingat kembali ada memiliki kemurnian yang tinggi sehingga dia bisa dikatakan baku primer stabilitas yang tinggi yang dinyatakan dalam baku pembanding farmakopee Indonesia atau proanalisis punya BE yang besar sehingga kesalahan penimbangan menjadi kecil nah dan syarat-syarat yang lain tapi tiga syarat ini adalah syarat utama ya kemudian baku sekunder itu ditetapkan kadar atau konsentrasinya itu dengan larutan baku primer melalui suatu proses yang disebut pembakuan atau standarisasi sehingga larutan baku sekunder bisa digunakan untuk menetapkan kadar nah proses standarisasi itu apa? atau pembakuan suatu cara suatu proses untuk menentukan normalitas atau molaritas suatu larutan nah jadi larutan asam klorida itu dapat dibakukan dengan menggunakan larutan baku NaOH misalnya sebagai baku sekunder atau dengan natrium karbonat Na HCO3 yang diketahui kemurniannya yang kita sebut dengan primer gitu ya jadi begitu ya nah kemudian ada juga tadi kita mengingat titik akhir titrasi dimana titrasi itu sudah dinyatakan selesai bisa kita akhiri dan ada juga kita bedakan dengan titik ekivalen dimana reaksi itu dinyatakan selesai reaksinya selesai tapi kalau titik akhir titrasi titrasinya yang selesai sudah dijelaskan tadi apa perbedaan dan titik-titik eh kritisnya dari titik ekivalen dan titik akhir titrasi yang sudah disampaikan sebelumnya ya oke bedakan reaksinya selesai itu titik ekivalen yang tidak bisa diamati dengan mata secara stiokometri namun ada juga titik akhir titrasi titrasinya dinyatakan selesai ketika adanya perubahan warna karena ada indikator yang ditambahkan nah kemudian setelah tadi kita membahas prinsip metode titrimetri ya persyaratan metode viktimetri dan yang ketiga atau C ini jenis-jenis analisis titrimetri setidaknya ada empat tipe reaksi dalam titrimetri ada asam basa atau netralisasi yaitu dia melibatkan senyawa asam basa ya baik zat uji ataupun sebagai larutan baku ada reaksi oksidasi reduksi atau titrasi redox nah melibatkan reaksi yang mengalami perubahan biloks bilangan oksidasi atau pemindahan elektron nah ada oksidator ada juga sebagai reduktor nah oksidator itu zat pengoksidasi yang misalnya umum digunakan KMnO4 kalium bikromat iodine KI kalium bromat ya nah sementara reduktor zat yang pereduksi yang umumnya misalnya besi natrium tiosulfat nah asam arsenat dan sebagainya kemudian yang ketiga ada reaksi pengendapan jadi titrasi ini melibatkan senyawa yang dapat bereaksi membentuk endapan tanpa proses sredox nah misalnya ada ion ag plus ya dengan halogen nah kemudian yang keempat ada reaksi pembentukan kompleks jadi titrasi ini melibatkan reaksi yang menghasilkan senyawa kompleks jadi reaksi ini tergantung pada pembentukan senyawa-senyawa kompleks yang larut atau sedikit larut kemudian melanjutkan tadi analisis titrimetri ya ada empat tadi kita ulangi ada netralisasi ya ada analisis titrimetri berdasarkan jenis reaksi antara analit dan titran itu tadi ada netralisasi atau asam basah atau juga kita sebut ada yang disebut asidimetri ada alkalimetri kalau asidimetri mudahnya itu lihat di di buret kalau dia asam berarti di dalam buret berarti asidimetri demikian sebaliknya kalau di buret itu basah maka dia alkalimetri nah asidimetri itu citrasi antara larutan basah kuat basah lemah atau garamnya yang tridorisis ya berasal dari asam lemah dengan larutan standar asam kuat jadi larutan standarnya asam yang ada di buret itu asam maka dia disebut asidimetri contohnya disini NH4OH plus HCl NH4Cl plus H2O misalnya begitu ya kalau alkalimetri berarti larutan standarnya itu yang ada di buret itu basah kuat misalnya NaOH yang menjadi larutan standar dimana kita ingin menetapkan analitnya Cuka CH3COH nah begitu kemudian titrasi pengendapan yaitu titrasi analit dengan titran yang menghasilkan endapan misalnya endapan AG ya pengendapan kation perak dengan anion halogen merupakan titrasi pengendapan yang telah banyak digunakan nah sehingga disebut juga titrasi argentometri nah karena menggunakan AG AG yang mengendap nah titrasi pembentukan kompleks merupakan proses titrasi yang mengakibatkan terbentuknya ion atau senyawa komplek yang stabil contohnya tadi ion perak ya yang titrasi dengan ion cyanida menghasilkan komplek AG CN2 min nah AG plus CN min jadi AG AG CN2 ya dan seterusnya itu adalah jenis-jenis atau tipe reaksi dalam titrimetri nah selain itu ada titrasi redok yang tadi sudah dibahas juga ya nah menimbulkan perubahan bilangan oksidasi atau valensi nah ini contohnya bisa dilihat di layar oke titrasi itu juga karena dari segi metode ada yang langsung dan tak langsung kalau langsung titrasinya itu berlangsung bereaksi langsung dengan larutan baku jadi dititrasi secara langsung nah misalnya HCl kita titrasi langsung dengan NaOH maka menjadi NaCl plus H2O ada dengan persamaan Mgreg ZUG sama dengan Mgreg larutan baku jadi direaksikan secara langsung antara ZUG dengan larutan bakunya nah maka bisa digunakan rumus normal normalitas N ZUG kali volume ZUG sama dengan normalitas larutan baku dikali volume larutan baku nah sementara yang kedua ada titrasi tidak langsung berarti titrasi ini larutan baku itu tidak bereaksi langsung dengan larutan ZUG tapi larutan baku tersebut bereaksi dengan sisa bereaksi dengan kelebihan larutan baku lain yang ditambahkan langsung ke dalam ZUG begitu jadi tidak langsung tapi bereaksinya dengan sisa atau kelebihan larutan baku yang lain nah kalau dalam titrasi dengan iodium ada yang disebut dengan iodometri ada iodimetri ya ada yang langsung tak langsung gitu ya nah misalnya suatu asam kita ingin reaksikan dengan NaOH berlebih nah maka kan ada setelah habis bereaksi NaOH itu dengan asam maka ada NaOH yang sisa nah NaOH yang sisa inilah yang tadi bisa bereaksi dengan H2SO4 tuh dengan persamaan m greg ZUG maka m greg larutan baku yang ditambahkan langsung dalam ZUG dikurangi m greg larutan baku nah kenapa dikurangi ya karena tadi ada sisa yang bereaksi nah karena tidak direaksikan langsung jadi tidak sama seperti tadi m greg ZUG sama dengan m greg larutan baku disini harus dikurangi dulu ya larutan baku yang ditambahkan langsung dalam ZUG tadi nah dikurangi dengan larutan baku kita mengapa dilakukan titrasi tidak langsung misalnya ada sesuatu disini ZUG dan larutan baku itu bereaksi lambat sementara kalau titrasi tadi itu kan harus cepat ya maka kalau dia bereaksi lambat bisa diatasi dengan titrasi tak langsung atau ZUG itu mudah menguap atau terurai nah atau untuk mendapatkan indikator yang baik nah gitu selain itu ada titrasi langsung tak langsung dan juga ada titrasi blanko ya kita titrasi terhadap reaksi atau pelarut yang digunakan tanpa ZUG jadi blank tanpa ZUG di dalamnya untuk apa tujuannya titrasi blanko menghilangkan kesalahan kesalahan meminimalisir kesalahan kesalahan yang disebabkan oleh reaksi yang disebabkan oleh metode dan lain sebagainya jadi kita nanti kurangi dengan blanko gitu ya kita sesuaikan dengan blanko jadi kita titrasi blanko nah jadi nanti m greg ZUG nya volume titrasi blanko dikurangi volume titrasi ZUG baru dikali dengan normalitas larutan baku nah itulah ada tiga cara kemudian ini beberapa yang dapat digunakan untuk pembakuan dan di bagian terakhir nah tadi sudah kita membahas terkait dengan analisis kuantitatif ya penggolongan analisis kuantitatif ya ada instrumentasi ada konvensional atau tradisional ya kemudian ada juga berdasarkan tujuannya kualitatif kuantitatif kita juga mengenal lebih jauh terkait dengan penggolongan analisis kuantitatif konvensional yaitu ada titrimetri dan grafimetri kemudian kita juga sudah mengenal beberapa analisis titrimetri dengan berbagai macamnya nah di bagian ini coba kita lihat salah satu bagian dari titrimetri yaitu titrasi asam basah atau netralisasi nah dalam percobaan titrasi satu larutan yang konsentrasinya diketahui dengan pasti atau larutan standar atau yang kita sebut larutan baku itu kan ditambahkan secara bertahap ya ke larutan lainnya atau yang konsentrasinya ingin kita ketahui atau kita sebut dengan analit atau titrat yang ada di dalam Erlen Meijer sampai reaksinya itu tadi kedua larutan titran dan juga analit bereaksi berlangsung sempurna yaitu mencapai titik ekivalen mencapai titik akhir teoritis nah titik ekivalen tadi asamnya telah bereaksi sempurna dengan bahasanya nah kemudian ada indikator yang dimiliki yang digunakan untuk menandakan membantu titrasi itu bisa diakhiri sehingga indikator ini tadi berikatan bereaksi dengan kelebihan titran sehingga bisa menimbulkan perbedaan warna yang mencolok dalam medium asam dan basah ini adalah contoh peralatan ada buret ada statip ada Erlen Meijer dan ada botol penyemprot dan indikator nah karena itu adalah komponen-komponen yang penting dalam proses titrasi ada larutan baku atau larutan standar ada analit dan ada indikator nah perlahan-lahan dalam proses titrasi ini kita tambahkanlah bahasa misalnya sampel yang ingin ditetapkan konsentrasinya atau analitnya di sini asam maka bahasanya perlahan-lahan kita tambahkan dimana bahasa ini tadi sudah diketahui konsentrasinya misalnya NaOH yang merupakan larutan baku sekunder dimana larutan baku sekunder ini tadi NaOH sudah ditetapkan sudah dibakukan sudah di standarisasi sebelumnya dengan larutan baku primer misalnya dibakukan dengan asam oksalat nah setelah dibakukan dengan asam oksalat NaOH tadi yang bahasa bisa digunakan untuk menetapkan kadar sampel asam maka ini disebut dengan alkalimetri atau asidimetri alkalimetri alkalimetri karena larutan standarnya adalah basa kuat jadi diulangi lagi ketika sampel yang ingin ditetapkan itu asam maka digunakanlah standar sekundernya atau baku sekundernya adalah basa gitu ya maka itu alkalimetri dan basa ini larutan standar sekunder primer basa dibakukan dengan larutan standar primer asam misalnya asam oksalat demikian sebaliknya ketika sampel atau analit yang ingin kita tetapkan konsentrasinya itu adalah basa maka larutan standar sekundernya yang kita gunakan untuk menetapkan kadar analit adalah asam yang kita sebut berarti asidimetri dan asam ini larutan standar sekunder asam dibakukan dengan larutan primer basa demikian ya jadi asam basa asam nah kita tambahkan perahan-lahan harus hati-hati sampai mencapai titik akhir titrasi ya kita tambahkan indikator sampai berubah warna yang awalnya jernih bening menjadi pink muda nah dan konstan kadang sudah mendekati konstan pink mudanya hilang itu menandakan belum bereaksi sempurna ya tapi hampir maka harus lebih hati-hati oke jangan sampai juga berlebihan sehingga nanti titik akhir titrasinya sangat jauh dari titik ekivalen idealnya adalah titik akhir titrasi mendekati titik ekivalen nah dalam reaksi penetralan ada asam dan basa menghasilkan garam dan air misalnya ada HCL misalnya kita titrasi dengan NOH maka akan menjadi NACL dan air oke dan dalam proses perhitungan nanti sebagaimana sudah kita jelaskan di bagian pertama di pertemuan sebelumnya dalam proses titrasi maka rumus yang kita gunakan itu adalah normalitas jadi perlu diperhatikan artinya harus kita pertimbangkan gram ekivalennya harus pertimbangkan valensi dari larutan tersebut jadi rumusnya memang mirip dengan rumus pengenceran ya tapi bukan rumus pengenceran yang menggunakan MVMV tapi rumus normalitas NVNV nah atau kalau mau menggunakan M jangan lupa kalikan valensinya valensi asam atau valensi basah nah ini ada contoh ya berapa volume dari 1,420 molar larutan NOH yang dibutuhkan untuk menitrasi 25 ml 4,5 molar larutan H2SO4 maka pertama tuliskan persamaan kimianya jadi NaOH yang merupakan standar sekunder disini ditanya berapa volumenya konsentrasinya sudah diketahui karena NaOH disini sebagai standar sekunder konsentrasinya sudah diketahui ya kemudian digunakan untuk menitrasi asam sulfat dimana asam sulfat yang dimasukkan ke dalam Ehlenmeyer 25 ml nah konsentrasinya 4,5 molar maka ini seperti sebelumnya sudah dibahas ya dapatlah sekian mili ya dalam hal ini ya misalnya disini berapa volume yang diperlukan dari NaOH sekian molar untuk menitrasi nah 25 ml H2SO4 sekian molar ya maka bisa digunakan dengan rumus ini ya normalitas jangan lupa dilibatkan apa namanya valensi nah masih ingat untuk menyelesaikan persoalan literasi itu kita menggunakan rumus normalitas nah selain itu penting juga untuk mengetahui reaksi kimia yang terjadi selama proses analisis dan melakukan penyetaraan reaksi nah ini penting karena akan mempengaruhi ya penyetaraan reaksi nanti terhadap hasil perhitungan kadar yang kita akan perhitungan perhitungan suatu titrasi asam basa didasarkan pada prinsip penetralan nah pada reaksi penetralan jumlah ekivalen Greg asam yang bereaksi itu sama dengan jumlah Greg basa sehingga tercapai titik ekivalen nah singkat cerita bahwa perhitungan titrasi itu menggunakan normalitas gitu ya dimana gram ekivalen itu kan volume kali normalitas yang sudah kita bahas di pertemuan bab sebelumnya maka pada titik ekivalen itu didapat persamaan V asam kali n asam sama dengan V basa kali n basa kalau ini misalnya titrasi ACD alkalimetri ya atau V1 kali n1 sama dengan V2 kali n2 atau karena normalitas itu adalah molar kali valensi bisa juga ditulis volume 1 kali molaritas 1 kali valensi asam atau valensi 1 sama dengan volume 2 kali molaritas 2 kali valensi 2 ya nah baik mahasiswa sekalian berikut ini ada pertanyaan yang harus dikerjakan sebagai lanjutan tugas pendalaman materi yang sudah diberikan di bagian pertama dan ini adalah tugas pendalaman materi di bagian kedua silahkan bisa dikerjakan dan nanti bisa di kumpulkan baik selanjutnya nah ini adalah proyek untuk ujian kita ya jadi diharapkan nanti setiap mahasiswa bisa membuat proposal rancangan percobaan penelitian dalam word nah menggunakan halaman daftar isi daftar gambar daftar tabel daftar lampiran secara otomatis dan juga pengelolaan referensi style citasi dan juga daftar pustaka menggunakan aplikasi Zotero jadi nanti berkenal dengan aplikasi ini yang mana nanti tutorialnya dapat dilihat di kanal youtube pam edu ofisial dan untuk proposal yang dibuat nah silahkan untuk memperhatikan kasus-kasus pemicu berikut ini dan jangan lupa juga selain dibuat makalahnya dan juga di bagian lampiran dijawab pertanyaan yang ada di dalam kasus pemicu berikut nah silahkan dilihat ini adalah tugas proyek ujian silahkan rekan-rekan mahasiswa bisa dibaca pemicu dan perintah yang ada di sini dibaca dengan seksama ya nah dalam botol itu ada cuka dengan konsentrasi tertentu jadi bagaimana menentukan konsentrasi asam asetat menggunakan prinsip titrasi netralisasi atau titrasi asam basa nah pertanyaannya ada jenis larutan apa yang dapat digunakan sebagai titran untuk menentukan konsentrasi asam asetat tersebut jelaskan yang kedua sebutkan variable bebas yang diperlukan untuk menentukan titik akhir yang ketiga berikut adalah prosedur secara ringkas untuk menentukan konsentrasi asam asetat ada standarisasi larutan standar sekunder atau titran ini ada bagian i bilas dengan larutan standar kumpulkan air cucian dalam gelas kimia jepit kembali buret pada statip isi buret dengan larutan titran nah ini adalah prosedur ringkas masukkan H2 C2 O4 atau standar ke dalam Erlenmeyer tambahkan indikator tertentu titrasi larutan tersebut dengan larutan titran nah kemudian lanjut yang B titrasi larutan asam asetat dengan titran yang tadi kan adalah standarisasi larutan standar sekunder atau titran dengan larutan baku primer ya yang kedua titrasi larutan asam asetat atau analit kita dengan titran larutan sekunder yang sudah dibakukan sebelumnya tadi nah prosedur singkatnya masukkan asam asetat ke dalam Erlenmeyer titrasi larutan ini dengan larutan titran yang telah distandarisasi kemudian keluarkan larutan standar dari buret dan cuci buret dengan aquades dua kali dengan posisi tutup keran terbuka kemudian balik buret dan pasang pada statip bersihkan peralatan lainnya cuci dengan sabun dan bilas dengan aquades nah kita lanjutkan nah berdasarkan prosedur ringkas di atas yang sudah dijelaskan tadi maka buatlah suatu proposal perencanaan percobaan penelitian secara lengkap yang nanti terdiri dari cover ya kata pengantar daftar isi daftar gambar tabel lampiran jika ada bab 1, 2, dan 3 daftar pustaka dan lampiran nah tata cara penulisan silahkan ikuti pedoman penulisan skripsi FK Untan dan juga silahkan merujuk pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang bisa di download dalam Permendikbud nomor 50 tahun 2015 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia nah silahkan dibuat yang mana nanti bagian ini juga terdiri dari judul percobaan di dalamnya ada tujuan percobaan ada rumusan masalah ada variable bebas landasan teori alat dan bahan yang diperlukan prosedur percobaan dan daftar pustaka jadi kita mengaplikasikan ilmu yang sudah dipelajari dengan merancang suatu percobaan penelitian nah siapa tahu juga akan muncul ide-ide yang bisa nanti digunakan dalam skripsi sahabat mahasiswa sekalian ya lanjut dan juga jangan lupa dijawab pertanyaan-pertanyaan berikut bisa dijawab nanti di bagian lampiran dari makalah proposal yang dibuat ya nah apakah kegiatan berikut menyebabkan kesalahan dalam perhitungan sehingga konsentrasi asam cuka menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah atau tidak berubah nah dijelaskan jawaban kita nah misalnya kasusnya anda lupa membilas buret dengan natrium hidroksida sebelum mengisinya sampai titik 0 apakah nanti akan konsentrasi jadi tinggi terlalu rendah atau tidak berubah nah yang B atau yang 2 ya remawi 2 anda menuangkan asam asetat ke larutan Erlenmeyer basah apa yang akan terjadi nah anda menggunakan buret dengan ujung pecah apa yang akan terjadi silahkan dianalisis dan dijawab nah setelah larutan NaOH standar menempel di sisi labu Erlenmeyer dan tidak dibersihkan jadi ada setetes setelah larutan NaOH standar itu menempel di sisi labu Erlenmeyer dan tidak dibersihkan kira-kira dianalisis apa yang akan terjadi kira-kira nah kemudian kita lanjut A B apa peranan indikator dalam analisis titrimetri nah apakah anda boleh langsung membuang larutan NaOH yang sudah tidak digunakan nah mengapa langkah apa yang anda lakukan untuk membuang limbah hasil eksperimen uraikan faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya galat atau kesalahan dan eksperimen anda nah jadi demikian ya silahkan nanti bisa diamati kembali beberapa arahan dari tugas proyek ujian ini dan jangan lupa juga untuk mengerjakan tugas pendalaman materi baik di bagian pertama maupun di bagian kedua materi kita nah baik mahasiswa sekalian terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya selamat belajar ya semoga diberikan kemudahan dan semoga sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih